Doni Muhammad Taufik atau Doni Salmanan, yang kini menjadi terdakwa kasus binary option Quotech, didakwa merugikan korban hingga Rp24,3 miliar oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Bali, Bandung, Kawatan Bandung pada Kamis 4 Agustus pada sidang pertamanya ini. Menurut Jaksa, terdapat sebanyak 142 orang yang menjadi korban kasus penipuan berkedok investasi melalui aplikasi Quotech ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Lutfi Ahmad Mauludin yang akan melaporkannya. Silahkan rekan, Lutfi. Ya baik, Pirda dan Tribuners, mana ketanda berada, terkait kasus Quotech yang menjelak Doni Salmanan, pada sidang pertamanya Doni Salmanan juga hadir secara langsung di Pengadilan Negeri Bali, Bandung. Dia menghadiri sidang atau mengikuti sidang secara daring, dan menurut informasi Doni Salmanan pada saat itu berada di lapas Jelekong Balianlah Kabupaten Bandung. Dari sidang pertamanya tersebut, Doni Salmanan didakwa oleh Jaksa, mendapatkan keuntungan sebanyak 40 miliar rupiah dari Quotech, anapun kerugian dari korban yang tergabung dalam paguyuban korban Doni Salmanan sebanyak, yang betul-betul sebanyak 142 orang, mendapatkan kerugian sebesar 24 miliar. Jaksa juga menyebutkan, terdapat sebanyak 25 ribu orang yang mendaktar Quotech melalui link yang disempatkan oleh Doni Salmanan melalui akun Jurnia. Doni Salmanan kini didakwa pasal 45 ayat 1, jumto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tentang informasi dan transaksi elektronik nomor 11 tahun 2008, ditambah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008. Tentang Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008. Nah, ketidakhadirannya Doni Salmanan membuat kecewa para korban yang pada saat itu datang secara langsung ke persidangan Doni Salmanan. Para korban pun, seperti terlihat di video, mereka memasang sepanuk curahan hati mereka di samping pengadilan negeri Balai Bandung. Mereka berharap uang yang telah hilang ataupun kerugian mereka nantinya bisa dikembalikan ataupun bisa didapatkan kembali setelahnya selesai persidangan. Dan kini mereka tergabung dalam keguguran korban Doni Salmanan yang mungkin tidak. Terima kasih Rekan Lutfi dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat tertugas kembali. Akan kami tampilkan tribunan sewancara dari Rituan Sarifuddin, 29 tahun, Wakil Ketua Paguyuban Korban Doni Salmanan. Berikut liputannya untuk Anda. Uang korban semua dikembalikan. Tidak ada permainan, tidak ada permainan itu, ini, itu, ini. Kita terhadap tadi wajilnya saja. Lagi kan aset Doni Salmanan itu kan yang di situ itu sekitar 64 miliar. Asetnya itu ya 64 miliar. Rumah, mobil, uang tunai, barang dari perlega, dan lain-lain itu. Dan sedangkan peruban ini kan yang melapor yang sekarang sudah tertumpul ini hanya 34 miliar. Sekitar 34 miliar kan itu masih dibawah dari aset kitaan gitu kan. Itu kan kerugian pun bukan kerugian negara kan. Itu kerugian-kerugian uang korban sendiri gitu kan. Karena saya yakin korban-korban semua ini itu bukan uang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!